Pembahasan yang ketiga Maka orang-orang beriman semakin merasa kuat Dengan keislaman mereka berdua Dan mereka pun terlindungi dari gangguan kaum Quraish Pembahasan yang keempat Syib Atau lembah Abu Talib Gangguan kaum Quraish kepada Nabi SAW semakin berat Mereka berusaha mengepung beliau bersama keluarganya di Syib Yang artinya lembah sempit Abu Talib Selama tiga tahun Dan di dalam lembah tersebut Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah dilahirkan Kaum kafir pun berhasil menyiksa Nabi SAW dengan siksaan yang pedih Beliau bebas dari kepungan tersebut di saat umur beliau mencapai 49 tahun Pembahasan yang kelima Wafatnya Abu Talib dan Khadijah Beberapa bulan setelah peristiwa pengepungan tersebut terjadi Paman beliau SAW diwafatkan pada umur 87 tahun Kemudian setelah beberapa waktu setelahnya Khadijah radiyallahu anhumah pun wafat Maka gangguan orang-orang kafir kepada beliau semakin bertambah berat Pembahasan yang keenam Perjalanan Rasulullah SAW menuju kata ta'if Beliau SAW keluar menuju kata ta'if bersama Zaid bin Harithah radiyallahu anhum Dalam rangka berda'wah di jalan Allah SWT Beliau sempat tinggal di sana beberapa hari Akan tetapi penduduk kota tersebut tidak menyambut baik da'wah Nabi SAW Bahkan mereka mengganggu Mengusir dan melempari Nabi SAW dengan batu Sehingga membuat kaki beliau berdarah Kemudian Rasulullah SAW pun meninggalkan mereka kembali menuju kota Makkah Dan memasukinya di bawah perlindungan Mutaym bin Adi Pembahasan yang ketujuh Islamnya Adas Ketika beliau SAW dalam perjalanan pulang dari kota ta'if Beliau bertemu dengan Adas Adas adalah seorang Nasrani Yang kemudian percaya dan beriman kepada Rasulullah SAW Pembahasan yang kedelapan Berimannya jin Di tengah-tengah perjalanan pulang beliau SAW menuju kota Makkah Beliau melewati suatu tempat yang bernama Nakhlah Datanglah pada beliau sekelompok jin yang berjumlah tujuh Jin dari penduduk Nasibin Mereka mendengarkan Al-Quran Dan akhirnya mereka pun masuk Islam Pembahasan yang kesembilan Isra dan Mi'raj Kemudian beliau SAW diajak berisra Yang artinya berjalan di malam hari Dengan ruh dan jasadnya menuju Masjid Al-Aqsa Lantas beliau diangkat ke atas langit Dengan jasad dan ruhnya menuju Allah SWT Dan Allah pun berbicara kepadanya Dan mewajibkan atasnya salat Pembahasan yang kesepuluh Beliau SAW mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab Selama beliau SAW tinggal di kota Makkah Beliau senantiasa mendakwahi kabilah-kabilah Arab kepada Allah SWT Pada setiap musim haji beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah tersebut Siapakah diantara mereka yang ingin memberi tempat bernaung baginya agar beliau dapat menyampaikan risalah Arabnya Dengan balasan bagi mereka surga Namun tidak ada satu pun dari kabilah tersebut yang menyambut baik tawaran beliau Maka Allah SWT menyimpan kemuliaan tersebut untuk kaum Ansar Kemudian Nabi bertemu dengan enam orang dari mereka kaum Ansar Dan akhirnya mereka menerima ajakan Allah dan Rasulnya Lalu mereka kembali ke kota Madinah dan mengajak kaum yang memeluk agama Islam Hingga akhirnya agama Islam tersebar di tengah-tengah mereka Sampai-sampai tidak ada rumah dari rumah-rumah kaum Ansar Melainkan di dalamnya terdengar ajakan Rasulullah SAW Pembahasan yang ke-11 kaum Ansar dan Bayat Akabah Bayat Akabah pertama Setelah itu pada tahun berikutnya Datanglah ke kota Makkah 12 lelaki dari kaum Ansar Di antaranya enam orang yang telah datang pada tahun sebelumnya Mereka pun membayat Nabi SAW di Akabah dengan bayat wanita Yang tercantum dalam surat Al-Mumtahanah Kemudian mereka pun kembali ke kota Madinah Ada pun bayat kedua setahun setelahnya Datang kepada Rasulullah SAW 73 lelaki dan 2 wanita Dari kaum Ansar Dan merekalah yang menghadiri Bayat Akabah yang kedua Mereka pun berjanji kepada Rasulullah SAW Akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita mereka Anak-anak mereka dan jiwa-jiwa mereka Kemudian Rasulullah SAW memilih 12 perwakilan dari mereka Untuk menyampaikan pesan dan dakwa Rasulullah SAW kepada kaumnya Sampai jumpa di video selanjutnya